Melanjutkan kisah Mayers yang terjatuh ke sebuah lubang usai ditembaki oleh polisi, rupanya sosok manusia si kompat ini masih mampu bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Mayers lalu hanya terbawa arus sungai sampai akhirnya ia menemukan sebuah gubung yang dihuni seorang pria parubaya yang tinggal ditemani oleh seekor burung. Si kakek yang mendengar suara berisik dari luar mencoba untuk mengecek. Tapi karena tidak menemukan apa-apa ia pun kembali masuk ke dalam rumah sampai akhirnya. Satu tahun usai kejadian mengerikan yang menimpa Jamie dan Rachel nyatanya masih meninggalkan trauma mendalam bagi Jamie. Ia pun harus dirawat di rumah sakit khusus anak setelah Jamie membunuh bibinya dengan sebuah pisau. Entah bagaimana ceritanya, usai kejadian malam itu dimana Jamie sempat memegang tangan Mayers, Jamie merasa seolah bisa melihat apa yang sedang dilakukan Mayers di luar sana. Pikiran serta jiwanya seperti memiliki koneksi dengan sang paman yang berniat menghabisi nyawanya. Keesokan paginya, scene berpindah pada Rachel yang kala itu bersiap untuk mandi. Tanpa Rachel sadari, Mayers telah mengawasinya dari jauh dan berhasil menyusuh masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, telepon berdering. Saat diangkat, ternyata dokter Lumis menelpon Rachel dan menanyakan keadaan Max, susai melihat Jamie mulai kejang-kejang dan mengatakan jika Max si anjing di rumahnya dalam bahaya. Ia lantas menyuruh Rachel untuk mengecek keadaan Max dan Rachel mengatakan jika Max hilang. Menyadari jika nyawa Rachel dalam bahaya, dokter Lumis pun memerintahkannya untuk segera keluar dari rumah dan jangan menutup teleponnya. Singkat cerita, petugas kepolisian datang dan mengecek isi rumah Rachel dan mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Max sendiri tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Rachel pun kembali ke rumah dan kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sampai akhirnya. Scene pun kembali berpindah kepada Jamie yang siang itu, ia melihat sosok Myers berdiri di halaman sambil melihat ke arah Jamie di depan jendela. Jamie yang ketakutan pun berlari tak tentu arah saat ia mengetahui Myers berhasil masuk ke dalam rumah Saki dan mengejarnya. Sampai akhirnya, Jamie ditemukan oleh dua petugas rumah sakit yang heran bagaimana bisa Jamie ada di lorong bawah tanah rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, dokter Lumis kemudian menemui Jamie dan memintanya untuk memberitahukan keberadaan Myers saat ini. Dokter Lumis merasa kesal karena Jamie seolah-olah malah melindungi Myers dari aksi kejahatannya. Putus asa karena Jamie sama sekali tidak bisa membantunya, dokter Lumis lantas nekat mendatangi bekas rumah keluarga Myers, yang mana ia yakini jika saat ini Myers ada di sana. Tapi sayangnya, dokter Lumis tidak menemukan keberadaan Myers. Di tempat lain, Myers malah melakukan aksi sadisnya pada seorang remaja di siang bolong. Malam harinya, kontes kostum Halloween diadakan di sekolah Jamie. Saat tiba giliran Jamie tampil bersama temannya, tiba-tiba ia mulai bersikap aneh seolah-olah dapatkan sebuah firasat buruk. Jamie pun berteriak dan terjatuh ke lantai. Sambil tergagap-gagap, ia mengatakan jika nyawa Tina dalam bahaya dan saat ini Tina berada di sebuah toko. Di tempat lain, Tina yang merupakan sahabat Rachel memang sedang berhenti di sebuah toko untuk membeli rokok. Ia berencana merayakan Halloween bersama kekasihnya yang bernama Michael yang sudah mendungunya di dalam mobil. Padahal yang sebenarnya adalah Michael telah mati terbunuh dan yang berada bersamanya adalah Myers si penjagal. Berkat informasi dari Jamie, beberapa mobil polisi tiba di depan toko dan langsung membawa Tina ke klinik. Tapi sebelum pergi, ia melihat ke mobil Michael dan ternyata mobilnya sudah hilang. Beberapa saat kemudian, Tina tiba di hadapan Jamie dalam keadaan selamat. Usai sedikit berbincang, Tina lalu pamit dan mengatakan jika ia harus pergi karena ada janji kencan. Awalnya, Jamie melarang Tina. Tapi karena ia tidak bisa mencegah, Jamie hanya bisa menangis melihat kepergian Tina. Dokter Lumbis yang melihat kepergian Tina pun juga tidak kuasa mencegah Tina yang keras kepala. Sang dokter lantas meminta dua orang petugas yang kebetulan berjaga untuk mengikuti kemana perginya Tina. Bersama dengan perginya Tina, suster pun dibuat kebingungan karena Jamie tiba-tiba hilang dari kamarnya. Dalam upaya pelarian mencari Tina, tanpa sengaja Jamie bertabrakan dengan sahabatnya yang mana mengatakan jika saat ini Tina berada di tower farm. Sin pun berpindah pada Tina yang saat itu sedang berpesta dengan rekan-rekannya untuk merayakan Halloween. Sementara itu, dua petugas kepolisian yang berjaga di luar tidak menyadari kehadiran Mayers di tempat tersebut. Sampai akhirnya, tiba-tiba Tina bersama kawan-kawannya berpura-pura dikejar oleh Mayers. Spontan polisi yang berjaga langsung bersiaga hendak menembak. Namun, saat topeng diangkat, ternyata itu adalah teman Tina yang memang sengaja mempermainkan petugas. Tina CS lantas berlari ke sebuah gudang dan meninggalkan dua polisi di sana. Sayangnya, tanpa mereka sadari, Mayers sendiri telah mengikuti mereka masuk ke dalam gudang. Singkat cerita, Tina meninggalkan dua rekannya di gudang dan inilah yang selanjutnya terjadi. Adegan dewasa pun dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang sedang kasmaran itu di sebuah gudang. Sampai akhirnya... Singkat cerita, sepasang muda-mudi tersebut akhirnya tewas mengenaskan di tangan Mayers di malam Halloween. Polisi yang mendengar teriakan muda-mudi lantas mengintip dari balik jendela mobil dan melihat jika Mayers keluar dengan sebuah benda tajam. Berpikir jika itu adalah teman Tina yang tadi mengerjainya, dua polisi hanya menegur dan menganggap jika ia sedang bercanda. Sayangnya, tidak dijelaskan bagaimana nasib kedua petugas tersebut karena scene lalu berpindah pada Tina yang datang mengecek dua rekannya di gudang. Ia pun mendapati kenyataan jika dua rekannya telah tewas bersimbah darah di tempat tersebut. Tina pun berlari ketakutan sambil berteriak meminta tolong. Tapi, bukannya pertolongan, ia mendapati dua petugas polisi yang berjaga juga mati dengan cara yang mengenaskan. Tina yang awalnya tidak percayakan keberadaan Mayers akhirnya mempercaya jika sang psikopat itu benar-benar nyata ketika sebuah mobil yang dikendari oleh Mayers mengejarnya. Jamie yang sudah berada di sekitar TKP sontak berteriak dan meminta Mayers untuk menghentikan aksinya. Jamie yang terus berlari dari kejaran Mayers akhirnya berhasil selamat, usai Mayers menabrak sebuah pohon. Tapi siapa sangka, seiring dengan berhentinya suara kelakson mobil, Mayers rupanya berhasil selamat dan berjalan menghampiri Jamie. Menggagam sebuah pisau di tangan, Mayers bersiap untuk menghabisi nyawa Jamie. Tapi, ternyata Tina memilih menumbalkan dirinya menjadi korban keganasan Mayers selanjutnya. Jamie dan sahabatnya pun berlari menjauh dari Mayers. Untungnya, mereka ditemukan oleh Dr. Loomis. Tidak berselang lama, para polisi dan ambulan juga tiba di sekitar TKP. Jamie dan rekannya pun dibawa oleh ambulan tersebut diikuti oleh petugas kepolisian yang pergi meninggalkan Dr. Loomis sendirian di tengah hutan. Mencoba memancing Mayers namun gagal, akhirnya Dr. Loomis pergi meninggalkan hutan. Scene kemudian berlanjut di mana Dr. Loomis, Jamie dan juga petugas telah tiba di bekas rumah Mayers. Di sanalah, mereka memulai penjebakan terhadap Mayers agar ia muncul. Seluruh petugas kepolisian tampak bersiaga dengan bersembunyi di sekitar bangunan, termasuk di dalam ruangan di mana Jamie berada. Tiba-tiba, Jamie bertingkah aneh dengan mengatakan jika Billy dalam bahaya. Petugas yang awalnya berjaga di kediaman Mayers, akhirnya satu persatu meninggalkan Dr. Loomis dan juga Jamie di bangunan itu sendirian. Hanya tersisa satu petugas saja yang tinggal bersama mereka di sana. Sehingga cerita, Dr. Loomis kemudian menyisir tiap ruangan untuk mencari keberadaan Mayers. Sampai akhirnya, ia pun berhasil berhadapan dengan sang psikopat berdarah dingin. Dan inilah yang terjadi. Dr. Loomis yang melakukan tindakan bodo dengan mencoba berbicara dengan Mayers, rupanya malah sedang menjemput ajalnya sendiri. Di ruangan lain, petugas berusaha menyelamatkan Jamie dengan memecahkan kaca jendela. Tapi hapusnya, belum sempat keluar, Mayers berhasil menjemput pintu ruangan. Suasana pun kian menegangkan saat Mayers berhasil menghabisi nyawa polisi yang menjaga Jamie. Untungnya, Jamie berhasil kabur dari kejaraan Mayers meskipun pada akhirnya ia malah terjebak di sebuah ruangan. Ia terus mengejar Jamie yang saat itu terjebak dalam bangunan tersebut, hingga akhirnya Jamie sampai di sebuah tempat yang mana ia menemukan korban-korban keganasan Mayers digantung dengan sebuah rantai. Jamie juga menemukan mayat Raquel ada di sana. Prustasi dan ketakutan, Jamie akhirnya masuk ke dalam sebuah peti. Aura ketegangan makin terasa saat Mayers sudah membawa pisau bersiap membunuh Jamie. Untungnya, Jamie berhasil kabur dan tanpa sengaja ia menabrak dokter Lumis yang ternyata berhasil selamat. Singkat cerita, dokter Lumis akhirnya berhasil membuat Mayers tak sedarkan diri usai dipukul kepalanya berkali-kali oleh dokter Lumis. Sang dokter sendiri juga ikut pingsan setelah kehabisan darah karena ditusuk benda tajam oleh Mayers. Tidak berselang lama, petugas kepolisian pun datang dan menyelamatkan Jamie serta dokter Lumis. Mayers lantas ditahan di sebuah sel dengan tangan di rantai. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah, seluruh petugas tewas di tangan Mayers dan Mayers kembali berhasil meloloskan diri. Terima kasih telah menonton!